Wah bener ya, Angker gak main-main dengan Soundcore-nya. Kayaknya belum lama nih kita bahas produk Soundcore yang baru. Eh sekarang udah keluar lagi nih. Kualitasnya tetap dihadirkan oke banget dan sewaktu saya coba ada beberapa hal yang juga saya suka dari Soundcore ini. Kali ini ada dua produk dan dua-duanya asik nih. Ini adalah Soundcore A20i dan R50i. Terakhir kita coba Soundcore Liberty 4. Waktu saya coba itu kesannya juga selalu baik ya. Tapi produk yang kali ini bakalan kita bahas harganya cuma 100 ribuan aja. Tapi sewaktu saya coba ternyata cukup oke juga loh. Penasaran kan? 100 ribuan bisa sebagus apa sih? Oke tapi sebelum itu kita lihat dulu boxnya nih. Dan saya bakalan bahas Soundcore A20i dulu. Tidak ada yang spesial sih dari boxnya. Cukup berbeda dari segi material dengan box Soundcore Liberty 4 yang pernah kita bahas sebelumnya. Tapi detil informasi disini cukup jelas. Misalnya nih seperti penjelasan fitur AI Enhanced Calls, IPX5 Waterproof, dan juga 28 jam waktu penggunaan. Lalu di belakang yang lagi disediakan informasi fitur yang lebih jelas lagi. Saat kita buka, kita akan langsung dijumpai dengan buku panduan penggunaan serta lembar kartu garansi. Di dalamnya lagi tersedia Soundcore A20i-nya nih. Dan kita juga dikasih beberapa eartips cadangan. Serta kabel type C untuk pengecasan. Anyway, ini sih 100 ribuan tapi paketnya rapi kayak gini beneran niat jualan ya. Seneng nih saya. Desain case-nya sendiri kali ini hadir tetap simple dengan adanya logo Soundcore di bagian penutupnya. Meskipun simple, tapi magnet case-nya ini kuat ya. Gak terlihat seperti TW 100 ribuan. Finishing matte-nya ini memberikan feels premium saat dipegang dan digunain. Di tengahnya kita akan melihat adanya lampu indikator dan juga port type C untuk pengecasan di belakang. 100 ribuan udah dikasih type C loh. Mantep. Terdapat 3 pilihan warna. Warna putih seperti yang saya gunakan ini. Ada juga warna lainnya yaitu hitam dan ungu. Dan disini juga kamu udah dikasih strap lanyard yang bisa kamu lepas pasang. Bisa dibawa untuk olahraga, jogging, atau daily aktivitas yang dilakukan di outdoor. Desain base-nya sendiri cukup nyaman digunain. Bantaran pada ear tips-nya pun terasa pas sehingga gak pegel untuk digunain dalam waktu yang lama. Nah, dari segi kualitas suaranya gimana nih? Ini nih yang saya suka dari produk Soundcore. Mau dari yang ratusan ribu sampai jutaan, hasil suaranya selalu patut diajungin jempol nih. Dimana kita nih biasanya nemuin TWS ratusan ribu, tapi suaranya biasa aja. Beda dengan Soundcore A20i ini. Pertama, disuara maksimalnya bisa kenceng banget dan gak pecah. Bass-nya cukup nendang. Karena ada bass up teknologi. Tingkat clarity yang sangat baik. Tapi ini sih jaminan, cukup banget buat nemuinin kamu pulang atau pergi di KRL atau Transjakarta. Daripada beli TWS abal-abal, mendingan TWS dari Soundcore ini aja deh. Top bener. Pada Soundcore A20i ini memiliki dua equalizer mode, yaitu signature dan bass up teknologi. Kamu bisa mengaktifkannya pada aplikasi Soundcore Apps yang bisa di-download di App Store ataupun Play Store. Beda banget sih, saat bass up-nya kita nyalain, maka jelas bass-nya akan lebih nendang lagi dibandingkan mode signature. Dan di dalam aplikasinya juga terdapat 22 preset yang bisa kamu pilih untuk menyesuaikan penggunaan kamu. Misalnya kamu mau pakai untuk dengerin podcast, kamu bisa pilih preset podcast. Atau kamu lagi mau belajar dan pengen dengerin santai, kamu bisa gunain preset jazz untuk hasilan suara instrumen yang lebih kental. Mantep nih, fitur kayak gini sih di ratusan ribu lainnya jarang dikasih ya. Untuk koneksinya juga stabil berkat butuh versi 5.3-nya. Oh iya, Soundcore A20i ini tersertifikasi IPX5 yang tahan dari semprotan air. Jadinya aman digunain untuk berolahraga. Kamu juga bisa mengaturnya dengan touch control pada TWS-nya ini. Nah, TWS ini dibekali dengan 2 mic AI algorithm yang bisa memberikan kualitas suara lebih jernih saat digunain telepon. Seperti ini contoh suaranya nih. Nah guys, jadi ini dia contoh hasilan suara dari mic Soundcore A20i. Dan ini ya, ini mic-nya itu karena dia menggunakan 2 mic dengan AI algorithm yang bisa menghasilkan suara yang jernih dan juga gedeh. Hasilan suara sih tadi saya udah dengerin ya. Tadi itu emang bener-bener jelas banget. Walaupun pedisi saya ini sekarang nih ya, ini lagi berada di luar ruangan. Ya, pasti di sini ada suara blow-up lah, suara angin lah, suara motor lewat lah. Tapi kayaknya sih terhalang dengan baik ya, walaupun tidak ada. Mantep sih ini. Mantep kan, baterai juga besar yang bisa digunakan hingga 28 jam penggunaan. Jadinya nggak perlu repot tuh tiap hari nge-charge. Udah gitu dengan Type-C-nya bisa nge-charge lebih cepet ya. Kamu cukup nge-charge 10 menit aja untuk 2 jam pemakaian. Mantep nih, Soundcore A20i. Selanjutnya, kita bakal bahas Soundcore R50i ya. Dari segi box-nya sih mirip-mirip aja. Dan juga isi paketan penjualan ini juga sama aja. Jadi langsung aja kita bahas Soundcore R50i-nya nih. Dari segi desainnya sih berbeda dengan A20i tadi. Kalau ini lebih mirip ke kotak bedak ya. Tapi tetap dengan mekanik bukaan yang dibuat premium. Tidak terasa seperti TWS 100 ribuan. Di atasnya kita bisa lihat adanya logo Soundcore bertengger disini. Lalu di belakangnya tersedia port Type-C untuk pengacasan serta dikasih juga line yard strap-nya. Yang membedakan jelas ada pada bagian buds-nya. Walaupun sama-sama menggunakan in-ear buds. Tapi tipe buds seperti ini yang saya lebih suka sih. Lebih nyaman digunain. Dan juga dari segi bentuk tidak terlalu besar. Tersedia 3 pilihan warna. Yaitu hitam. Seperti yang ada di depan saya ini. Dan ada warna lainnya yaitu putih dan biru. Kalau dari segi suara, tipikal suaranya mirip banget dengan A20i. Bass-nya nendang, treble-nya, serta clarity-nya juga enak. Vokalnya juga cukup pas ya. Dan untuk penggunaan tiap hari sih bakal banget diandelin pastinya. Dan seperti A20i juga, kamu bisa mengatur melalui aplikasi Soundcore yang bisa kamu download di App Store ataupun Play Store. Di situ kamu bisa mengatur settingan preset di mana terdapat 22 preset yang bisa kamu pilih. Dan di sini juga terdapat mode Bass Up buat bass yang lebih nendang lagi. Tetap stabil karena menggunakan Bluetooth versi 5.3. Dan juga sama-sama tersertifikasi IPX5. Nah, yang cukup membedakan ada pada waktu penggunaannya nih. Kalau yang A20i bisa dipakai hingga 28 jam penggunaan. Sedangkan untuk R50i ini bisa dipakai hingga 30 jam penggunaan. Lebih tahan lama sedikit nih. Dan saat saya coba, ternyata Soundcore R50 ini punya kualitas mikrofon yang baik juga. Kamu bisa dengar nih hasil contohnya seperti ini. Oke, kali ini saya menggunakan mic dari Soundcore R50i atau R50i. Yang hasilan mic-nya pun juga sebenarnya sih kurang lebih sama ya dengan yang A20i itu atau A20i. Dan kalau misalkan saya sih, boleh nilai ya, itu tuh keduanya tuh hampir sama aja sebenarnya. Cuma beda dari bentuknya, dari tipe earbuds-nya. Tapi kalau misalkan dari kualitasnya kayaknya keduanya sama-sama oke ya. Sama-sama TLP gitu. Soundcore nih ya, oke banget nih Soundcore. Jadi kesimpulannya, saya rasa sukses menghadirkan produk dengan suara berkualitas tapi harganya sangat terjangkau. Sebenarnya produk kedua ini sama, hanya berbeda di bentuk TWS-nya aja dan playtime-nya. Konektivitas yang baik, desain nyaman. Harganya juga menarik banget lagi, baik Soundcore A20i ataupun Soundcore R50i. Keduanya memiliki harga 100 ribuan aja. Harga segini, kalau lihat dari kualitasnya kayak tadi sih worth it banget nih guys. Tapi kalian bisa menyesuaikan dengan kebutuhan telinga kalian nih. Apalagi kamu dikasih garansi 18 bulan loh untuk setiap pembelian produknya. Makanya buruan beli ya sebelum kehabisan. Oke guys, demikian video mengenai TWS dari Soundcore A20i dan R50i. yang keren banget. Semoga bisa menambah wawasan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.